Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat semua? Semoga kita semua selalu mendapat kundingan Allah menuju jalan yang lurus Setelah seharian beraktifitas, tidur menjadi cara yang paling efektif untuk beristirahat Baik secara fisik maupun mental, tidur merupakan kegiatan pasif yang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh dan pikiran manusia Dengan tidur yang cukup, seseorang dapat memulihkan stamina dan siap menghadapi aktivitas keesokan harinya Namun, jika seseorang mengalami kurang tidur, dampak negatif dapat dirasakan seperti perubahan mood, rasa lelah, dan bahkan sakit kepala Oleh karena itu, disarankan agar kita tidur dengan waktu yang cukup, sekitar 6 hingga 8 jam setiap harinya Dan jika memungkinkan dapat meluangkan waktu untuk tidur siang sejenak Dalam Al-Quran, terdapat kutipan yang menyebutkan bahwa tidur di malam dan siang hari merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Dan juga mengajarkan kita untuk mencari rahmatnya Surat Arum ayat 23 Menyatakan dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari Dan usahamu mencari sebagian dari karunianya Sungguh, pada demikian, itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan Meskipun demikian, terdapat beberapa waktu yang tidak disarankan untuk tidur Dan yang tidak disarankan kapan waktunya tidur Maka dari itu, demi meraih rahmat Allah, sebaiknya kita mempelajari kapan saja waktu yang dimaksud Dalam ajaran Islam, tidur juga memiliki panduannya Sebagaimana yang tercantum dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Ketika anda tidur lakukanlah wudu seperti yang dilakukan sebelum sholat Setelah itu, berbalinglah menghadap ke sisi kanan tubuhmu Lalu ucapkanlah Ya Allah, aku menghadapkan wajahku sepenuhnya kepadamu Dan menyerahkan segala urusanku kepadamu Dengan harapan dan takut kepadamu Tidak ada tempat berpaling dan tempat berlari kecuali hanya kepadamu Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu Yang engkau terunkan pada Nabi-Mu yang engkau utus Dengan begitu, jika kita meninggal dalam tidur kita Akan meninggal dalam keadaan fitrah Rutinitas tidur kita biasa berpola atau berulang-ulang pada waktu yang sama Pola tidur manusia ini memiliki dasar yang teriri dari dua faktor Yaitu porsi dan sirkidian ritme Porsi tidur mirip dengan porsi makan Artinya, jika sudah cukup kenyang Maka tidak akan bisa tidur atau makan lagi Adalah irama 24 jam dalam tubuh manusia Misalnya, jika seseorang tidur pada jam 9 atau jam 10 malam Dan bangun pagi, tubuh akan segar Karena tidurnya cukup dan berkualitas Namun setelah beraktivitas di pagi hingga tengah hari Seseorang akan merasa mengantuk Karena ritme sirkidian setiap orang Memiliki ritme sirkidian yang berbeda Termasuk usia mereka Fenomena ritme sirkidian ini terungkap Dalam penelitian mengenai waktu tidur Dimana seseorang diisolasi dalam ruangan tanpa lampu buatan selama 10 hari Pada awalnya, orang tersebut tidur selama 10-11 jam sehari Tetapi, setelah penelitian berlanjut Mereka hanya tidur selama 8 jam Dari penelitian tersebut diketahui Bahwa manusia membutuhkan tidur selama 8 jam Sejarah juga menunjukkan kemunculan lampu atau penerangan buatan Telah mengubah jam aktivitas Sehingga manusia dapat beraktivitas hingga malam Yang mengakibatkan tidur menjadi perantakan Karena pola tidur terganggu Maka kita akan mengantuk pada jam-jam sibuk Bahkan pada waktu yang dilarang tidur Tidur setelah solat subuh sampai terbitnya matahari Adalah waktu yang dilarang untuk tidur Pada waktu ini diyakini Dapat menghambat seseorang untuk memperoleh berkah dan rezeki Dan umur yang panjang Meski pada umumnya suasana pagi hari setelah solat subuh Terasa begitu nyaman untuk kembali berbaring Namun disarankan untuk menghindarinya Karena tidak disenangi oleh nabi Pasalnya saat-saat tersebut Dianggap sebagai saat yang penuh dengan keberkahan Dalam mendapatkan rezeki Rasulullah SAW pernah mengatakan Apabila engkau telah selesai solat subuh Janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki Hal ini seperti dijelaskan oleh Habib Zain bin Smith Tidur setelah subuh menghilangkan berkah rezeki Dan berkah umur Sebab berkahnya umat ini ada di waktu pagi Yakni waktu setelah solat subuh Sampai terbitnya matahari Selain menyebabkan rasa malas Untuk melakukan aktivitas setelahnya Tidur di waktu ini Juga dapat menghambat datangnya rezeki Karena sudah kehilangan berkah dari Allah Dari Sarbin Wadiah Al-Ghamidi Nabi bersabda Ya Allah berkahilah bagi umatku pada pagi harinya Ibnu Qayyim telah berkata Tentang keutamaan awal hari dan makrufnya Menyanyiakan waktu dengan tidur Dengan berkata Termasuk hal yang makruh Bagi mereka yaitu orang soli Adalah tidur di antara solat subuh Termasuk hal yang makruh Bagi mereka yaitu orang soli Tidur antara solat subuh Dengan terbitnya matahari Karena waktu itu adalah waktu yang sangat berharga sekali Ibnu Qayyim menempatkan hukum tidur Sehabis subuh sebagai makruh Makruh berarti sesuatu itu sangat kurang direkomendasikan Bahkan tidak direkomendasikan sama sekali Walaupun tidak haram dilakukan Karena hal ini bisa melalaikan firman Allah Surat Arum ayat 17 Maka bertasbillah kepada Allah pada petang hari Dan pada pagi hari waktu subuh Maka dari itu Urwah bin Subair Salah satu dari tujuh ahli fikir Madinah Dari generasi tabiin bahkan sampai sekarang Melarang anaknya tidur setelah subuh Karena keberkahan dari Allah Sudah dijelaskan dengan tegas Kemudian menurut pengetahuan di bidang kedokteran Tidur di waktu ini sebaiknya dihindari Karena berkaitan dengan ritmi sirkadian Tubuh yang sejalan dengan waktu Jika seseorang telah cukup tidur pada malam hari Sebelumnya Maka disarankan untuk tetap terjaga Setelah sholat subuh Selain itu Berdasarkan penelitian kesehatan Tidur di waktu pagi hari Dapat menyebabkan gangguan metabolisme tubuh Dimana tubuh akan menjadi lebih lemah dan lesu Maka tidak heran Jika tidur di pagi hari Apalagi dalam waktu yang lama Dapat menghambat rezeki umat Islam Tidak dianjurkan tidur setelah waktu sholat asar Telah melaksanakan sholat asar Dan waktu menjelang maghrib Adalah waktu yang rawan pada rasa mengantuk Lantaran umat Islam biasanya merasa Telah usai beraktivitas seharian Namun jam setelah melaksanakan sholat asar Dan menjelang maghrib ini Adalah waktu yang dilarang untuk tidur Dalam ajaran Islam Tidur pada waktu ini Berasiko mengurangi daya aktif akal pelakunya Dalam salah satu hadis dari Aisyah dijelaskan Barang siapa tidur setelah waktu asar Lalu hilang akalnya Maka jangan pernah salahkan Kecuali pada dirinya sendiri Meski para ulama menghukumi hadis ini Sebagai hadis do'if Namun hadis ini masih relevan Dalam konteks Fadu'il al-amal Atau perbuatan keutamaan Menurut cerita dari Habib Zain bin Smith Suatu ketika Ada seseorang yang merakukan penjelasan Dari seorang pendakwa Mengenai resiko tidur setelah waktu asar Dia pun tertarik untuk mencari kebenaran Lalu memutuskan untuk mencoba tidur setelah sholat asar Dengan harapan dapat memuktikan Apakah tidur pada waktu asar tersebut Benar-benar membawa resiko Yang dapat menyebabkan seseorang menjadi gila Dengan tekat yang bulat Orang tersebut menjalankan sholat asar Dan kemudian merebahkan tubuhnya untuk tidur Ia pun tertidur Dengan pulasnya Dan tak menyadari Waktu berlalu hingga ia terbangun Saat tengah malam telah tiba Setelah terbangun Ia langsung bergegas pada pendakwa tadi Untuk komplain Engkau pernah berkata Kalau tidur setelah asar Mengakibatkan gila atau hilangnya akal Lihat aku Aku tidur setelah asar Dan aku sama sekali tidak merasa gila Pendakwa tersebut menjawab Dengan senyum dan penuh ketenangan Apakah ada perilaku orang gila Yang lebih dari hal ini Engkau datang menuju rumah seseorang Pada saat dini hari Sedangkan orang-orang dalam keadaan tidur Orang yang komplain tersebut Diam seketika Ia pun membenarkan ucapan pendakwa tersebut Dengan penuh rasa malu Memang Jika kita rasakan sendiri Setiap pertama kali kita terlidur Di waktu sore Teparnya waktu asar Akan merasa kebingungan Setelah bangun dari tidur Bahkan ada sebagian orang Yang mengalami gangguan keciwaan serius Setelah tidur di waktu asar Karena hal ini Dilakukan selama 40 hari Berturut-turut Sementara itu Menurut pengetahuan kedokteran Tidur pada saat asar Juga tidak dianjurkan Untuk tidur Karena pada malam harinya Sudah cukup tidur Dengan kualitas yang baik Saat waktu asar ini Adalah saat di mana tubuh masih segar Dan vitalitas juga meningkat Ketika berkuasa Atau tidak sedang mengkonsumsi makanan Pada jam-jam makan siang Memang kita akan merasakan kantuk Namun Setelah waktu asar Vitalitas tubuh kita Justru kembali meningkat Tidur sebelum melaksanakan Solat isya Merupakan waktu yang dilarang juga Meskipun seringkali Merasa sangat kantuk Pada waktu tersebut Penting untuk menghindari tidur Sebelum waktu isya Dalam salah satu hadis sohi Dari Abu Barsa dijelaskan Sesungguhnya Rasulullah tidak tidur Sebelum solat isya Dan berbincang-bincang Setelah solat isya Terdapat alasan yang mendasari Mengapa tidur Sebelum melaksanakan solat isya Tidak disarankan Yaitu karena kekahwatiran Akan terlewatnya waktu isya Tiba-tiba tidur yang terlalu nyenyak Hal ini sering terjadi Pada kebanyakan orang Yang cenderung tidur Pada malam hari Tanpa segera melaksanakan solat isya Alasan ini Seperti yang dijelaskan Dalam kitab Umday Al-Quri Syaroh Syohi Al-Bukuri Adapun sebab makrunya Tidur sebelum isya Karena akan berpotensi Hilangnya waktu isya Dengan menghabiskan Waktu untuk tidur Dan juga Supaya orang-orang Tidak menganggap Enteng hal demikian Hingga mereka tidur Dan meninggalkan Solat isya Secara berjamaat Adapun makrunya Berbincang-bincang setelah isya Karena akan mendorong Untuk begadang Dan dikhawatirkan Akan tidur Hingga meninggalkan Kiamulail Berzikir saat malam Dan meninggalkan Solat subuh Sedangkan waktu tidur Yang dianjurkan oleh syariat Adalah Tidur di waktu Kailullah Dalam hadis dijelaskan Tidurlah pada saat Kailullah kalian Sesungguhnya Setan tidak tidur Di waktu Kailullah Waktu Kailullah ini Ada yang menaksirkan Tidur sebelum Waktu zuhur Atau ketika Tergelincirnya matahari Ada pula Yang menaksirkan Setelah masuk Waktu zuhur Yang pasti Fungsi utama tidur Kailullah ini Adalah sebagai persiapan Agar dapat Melaksanakan Kiamulail Dengan solat Dan juga bersikir Di malam hari Seperti yang dijelaskan Oleh Imam Al-Ghuzali Tidur Kailullah Adalah sunnah Yang dapat Membantu seseorang Untuk melaksanakan Kiamulail Seperti hanya Sahur hukumnya sunnah Yang berfungsi Untuk membantu Seseorang Dalam melaksanakan Puasa di siang hari Selain itu Syariat Islam Menganjurkan Agar seseorang Menjadikan Waktu malam Sebagai waktu Untuk tidur Dan istirahat Sedangkan Waktu siang Untuk bekerja Dan beraktifitas Sebab pola Demikianlah Yang dipandang Ideal Dan sesuai Dengan ajaran Islam Hal ini Seperti ditekaskan Dalam Al-Quran Surat An-Naba Ayat 10-11 Kami menjadikan Malam Sebagai pakaian Atau waktu tidur Dan kami Menjadikan siang Untuk mencari Penghidupan Selain waktu Waktu yang sudah Didetapkan Masih ada lagi Waktu yang dilarang Untuk tidur Seperti misalnya Tidur ketika Setelah makan Bahkan beberapa Ulama juga Menyarankan Untuk tidak tidur Setelah makan Sahur Saat seseorang Mengkonsumsi makanan Perut akan terasa Kenyang Yang kemudian Memicu rasa Kantuk Dan banyak orang Yang cenderung Langsung tertidur Setelah makan Namun tidur Setelah makan Tidak dihancurkan Dalam ajaran Agama Islam Dan juga memiliki Resiko Terhadap Kesehatan Dokter spesialis Mengatakan Jika seseorang Tidur setelah makan Maka hal ini bisa mengganggu Metabolisme tubuh Juga memerlukan waktu Untuk mencerna makanan Dan nutrisinya Nutrisi diserap oleh tubuh Jika kita tidur Maka proses pencernaan Tidak begitu efektif Otomatis Metabolisme Melambat yang harusnya Untuk mencerna makanan Akhirnya Butuh waktu Lebih lama Untuk mencernanya Hal ini berpotensi Kembalinya makanan Kekerongkongan Beresiko diabetes Hingga menyebabkan Kegemukan Karena adanya Penimbunan lemak Berlebihan Maka dari itu Sebaiknya berikan Waktu sekitar 1 hingga 2 jam Setelah makan Bila ingin tidur Hindari tidur Berlebihan sepanjang hari Berdasarkan ajaran Islam Tidur sepanjang hari Sangat tidak dianjurkan Tidur yang berlebihan Terutama Jika dilakukan Sepanjang hari Dapat mengganggu rutinitas harian Memunculkan rasa malas Membuat seseorang lengah Dalam menjalankan tugas Dan ibadahnya Dan berdampak negatif Pada kesehatan Selain dapat menghilangkan Semangat hidup Tidur yang berlebihan Juga berpotensi Menyebabkan Gangguan kesehatan fisik Seperti kelusuhan Dan penyakit Yang disebabkan Oleh gaya hidup Yang tidak aktif Namun hal ini Tidak berlaku Bagi orang yang sakit Dan tidak memungkinkan Untuk bangun Dari tempat tidurnya Bagi yang tidak sakit Atau dalam kondisi lumpuh Sebaiknya kita tidur Dengan jumlah yang cukup Tidak terlalu lama Atau sepanjang hari Namun Juga jangan Kulang tidur Hal ini Dikarenakan tidur Menjadi dasar kualitas manusia Dalam artian Kemampuan otak Kestabilan emosi Kecerdasan Daya ingat Dan kesehatan Dan daya tahan tubuh Kalau kita kurang tidur Kolesterol akan naik Gula darah naik Kita menjadi gemuk Hipertensi Diabetes Jantung Sampai resiko kanker Terlebih Bagi kaum wanita Yang durasi tidurnya Kurang dari 7 jam Tiap malam Beresiko Mengalami kanker Payudara Sebesar 37% Demikian video ini Saya buat Semoga bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton